Akhirnya milih di, garapnya di lokasi pertandingan atau mungkin di hotel gitu. Iya sih, emang itu suasananya cukup mencekam sih menurut gue dengan berbagai isu-isu dan memang kondisi disananya ya. Dan disana tuh kan gak kayak diangon yang udah banyak orang gitu ya mas, masih sepiti. Betul, kan ibu kota baru. Ibu kota baru, jadi kayak hutan belantara dibangun jadi, apa, ibu kota gitu kan. Iya. Jadi ngeri sih, jalannya gede-gede, aduh masih banyak rawa-rawa, pusimah terasa seperti itu. Dan gak ada mal. Benar, gak ada mal, adanya food court yang di samping. Di food court, paling gak itu lebih rame yangon banget lah ya. Oh iya, yangon kan masih kayak Jakarta, tapi Jakarta tahun 80-an gak sih? Iya, iya. Iya, jadul ya. Tapi kan masih ada. Masih ada mal, masih ada. Masih ada mal, masih ada ini kan. Bahkan kan, kalau di yangon kan masih nemuin, misalkan kayak model kita makan di emperan-emperan Jakarta, street food-street food gitu kan masih banyak kan ya. Kalau di nyampi itu kan gak ada. Gak ada, gak ada. Susah. Nah, soal makan nih, makannya gimana Mas Triklo mengandalkan, eh, mengantisipasi susahnya makan di venue pas liputan. Coba beberkan kepada masyarakat. Waktu itu sebenarnya aku, aku itu tangguh kering tempe sama tentang. Waktu itu rencanaku, wah ini bisa buat berapa, mungkin ya semingguan disana. Tapi ternyata sudah habis dalam waktu tiga hari, gak makan aku sama Eka sama Amar. Ya Allah, udah mana lu Mas Eka sama Amar, yaudahlah itu pada badak-badak semua makan ya. Akhirnya, ya gagal. Kemudian akhirnya antisipasi kedua adalah dalam satu hari langsung makannya pagi, siang, sore, dirapel. Dirapel di pagi hari, iya kan? Pagi hari dong. Makanya, bud. Lanjut, lanjut. Karena di hotel, di hotel kan makannya kan bebas kan, jadi kita sanggung roti dari hotel, kayak ngerampok hotel gitu. Iya, dan selain ngerampok hotel, kalian tuh makan kayak ini loh, berasa sapi, punya empat pernut. Beneran ya, guys, kalau pengen dikasih tau, satu piring, nasinya tuh begini nih. Book, itu buat tau mas, ini makan tiga kali, dimakan sekali. Jadi, lu kayak nyimpan semua sekali aja lu makan, yang penting nanti siang sama malem gak makan lagi. Baru nanti di hotel mungkin baru makan lagi. Ya kan gak ada yang ceritain, gak ada jajan pinggir jalan, kenapa gak kita bungkus masukin tempat makan ya waktu itu? Ya kan hotelnya cuma nyediain sarapan sekali sih ya, hari doang. Enggak maksudnya, jadi lu ngambil banyak, masukin gitu ke tempat makan. Pernah, waktu itu ya, tapi cuma roti, paling roti satu, ya kan roti, telur, sama paling sosis ya, paling sosis itu aja. Yang bisa buat, itu kan itu aja. Sore sampai malem ya. Tapi akhirnya gue sempet, gue sama Mbak Widya sempet gitu, jadi kita makan paginya, agak disiang-siangin tuh, jam 10 atau jam 9, sarapan. Jadi nanti kita bisa tahan nih, sampe jam 3 gak makan, kruyuk-kruyuk, kita bekalnya biasa satu pisang. Atau misalnya nanti ketemu, ini ketemu tim Indonesia, suka ada tuh kan roti-roti, nah kita dikasih lah sumbangan tuh, satu roti kek buat ganjel. Tapi emang gak makan sih. Tapi, tapi shuttle kan kalau gak salah sempet ada. Jadi di deket media center kan ada sempet, di deket terminal shuttle itu kan ada pasar. Jadi kalau mungkin berangkat lebih awal, bisa belanja di situ kan, untuk sekedar beli minum atau mungkin roti itu tadi. Tapi mostly kita gak gitu kan, mostly ya menahan lapar kan, menahan lapar. Itu kayak perang. Ya kan di media center-nya juga kan, cuma ada crackers sama air putih. Crackers sama air putih kan. Kecuali di media center ini, di media center apa, di media center di deket yang museum permata itu, itu ada free beer setiap hari Jumat. Free apa? Beer, free beer, beer gratis merek Myanmar itu aja, yang lain gak ada. Iya, 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 iya. Yang lain cuma crackers sama air putih. Benar, benar. Crackers sama air putih, betul banget. Makanya gue tuh tiap pagi ya, kalau sarapan gue sama Mbak Wit kayak melihat, terjuni Bapak-Bapak, kita lihat nih berapa nih, berapa piring dia makan. Beneran dong nasi, ini piring. Nasi, buk. Itu ada buat pagi, siang, malam. Tapi dimakan dalam satu waktu. Ya Allah. Ya kan tau sendiri di sana gimana, mau jajan di sana juga. Iya, benar-benar. Susah. Gak seramai yangon, jadi ya susah banget lah. Benar. Dan kita tuh banyak yang berantakan. Di media center paling ada. Iya, karena kan banyak yang pertandingan pagi ya. Yang paling jauh dari venue itu kan rowing ya. Jadi rowing itu naik shuttle bus itu sekitar satu jam. Karena di tengah hutan dan di pinggir danau, jadi kalau ketinggalan shuttle itu, itu bingung. Udah bubar. Jadi mending habis libutan, cek, selesai langsung balik ke media center. Ya, media center lebih relatif aman untuk aksesnya. Karena jalan ke hotel dari media center itu 2 kilo. Itu udah paling deket kan. Iya. Ya, hotel-hotel media center itu 2 kilo. Mas Biar tuh sering banget kan jalan kaki. Dari venue ke venue. Iya kan? Makanya lu turun berapa kilo, Mas, waktu itu? Gak tau, lupa. Pokoknya beneran, pas gini, Mas. Soalnya gini, terakhir kita ketemu di Jakarta sebelum si Games, baru kita ketemu lagi, Mas Biar. Itu kurus loh, Mas. Jadi walaupun makannya kayak makan ontak segede apa, tapi Mas Biar nih jalan antar dari hotel ke venue. Dari venue ini, sementara itu berkilo-kilo gitu, dan tengah panas, pohonnya gak ada gitu kan. Iya, kotanya, jadi memang kayak bukit yang dikepras gitu kan. Jadi kayak kering gitu. Memang daerah kapur gitu, kering ya. Ya, orang air mandi di hotel itu aja, kalau udah agak siang kan gak jernih kan. Ada bau kapurnya kan. Betul, betul. Setuju. Padahal kita hotel bagus ya hitungannya. Karena baru bangun juga sih. Hotel baru dibangun, masih dibangun. Jangan sedih. Jadi malam tuh masih tok, 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 tok. Oh iya, iya, iya. Ada, ada, iya, iya. Ada saunnya kalau malam kadang-kadang. Iya, makanya. Dan gini, Mas. Kita tuh suka gini, berangkatnya tuh pagi banget. Jadi misalaupun ada supermarket atau apa, belum buka. Dan kita pulangnya malam banget. Jadi udah tutup. Jadi kita gak sempet tuh beli apa buat bekal. Apa tuh susah banget deh pokoknya ya kan. Jadi. Oh iya, iya, iya. Iya kan, susah, susah banget. Sama aku inget, Naf. Karena kamu yang tutup belakangan waktu itu. Mas kamu tutup aku tip ini. Lotion, sunblock. Mas Linda. Iya lu ditip sunblock. Iya. Naf, disini panas banget. Sumpah kalau gak pakai sunblock. Rasanya gak karu-karuan. Titip kamu sama Mbak Widya kan. Iya. Pokoknya ketemu mas biar tuh. Di Myanmar, bener gue kira adalah. Mas Diyar tuh ini. Pak RT yang menaiki tau. Sudah lebih kurus. Terus. Kayak banyak beban. Bener-bener luar biasa ya. Disitu waktu itu. Ya, aku inget banget pokoknya. Naf, aku titip sunblock disini panas banget tau kan. Bilang gitu kan. Banget banget. Dan aku gak bawa sunblock. Maksudnya aku memperkirakan disana panas tapi gak sepanas. Kayak Pontianak gitu lah. Kayak Pontianak lah panasnya ya. Menurutku ya. Jadi kayak di kawasan Pontianak. Jadi yang mataharinya yang membakar gitu loh. Jakarta aja gak sepanas itu. Kayak kan sampe titip sunblock gitu kan. Iya sih. Dan apa namanya. Tapi ini ya mas. Negaranya tuh gini. Gue tadi kan bilang. Kalau Myanmar tuh kayak Indonesia tahun 70-an, 80-an gitu. Cara orang-orang perpakaiannya. Segara fasilitas, akses. Tapi tetep ya. Mata uangnya tetep lebih tinggi dia ya. Kiatnya. Iya. Iya, betul-betul. Kita tuh 7 apa berapa kiat gitu. Eh berapa rupiah gitu. Kalau satu kiat. Gue langsung. Ya Allah. Tapi mau segimana juga. Tetep aja. Mata uang gue kalah nih ngomong-ngomong. Iya. Tapi gini juga apa. Yang gak aku senangi dari sana kan. Pada suka meluda di sembarang. Benar. Iya. Dan di dalam ruangan. Di jalan-jalan. Betul. Jadi kan apa. Mereka kan punya sirih dan pinang ya. Terus dirudain di sembarang jalan. Betul-betul. Aku pernah jadi waktu itu sama Bang Nick. Pulang dari media center yang sebelas. Udah gak ada apa-apa. Terus ada bapak-bapak naik motor udah oleng gitu kan. Keliatannya mabuk nih. Dia nawarin aku sama Bang Nick. Dia ngacat kemennya. Dua-duanya mabuk nih. Nantriin sampai hotel. Aku hadirin. Apa nih. Ternyata kamu tahu. Ya cuma minta apa. Lok kok Indonesia. Ya ampun. Tapi lo ada sok? Ada. Tak kasih. Lok kok. Jadi dia bilang. Akhirnya. Jadi selama beberapa hari. Ketika aku pulang. Orang itu selalu ada di depan. Jadi dia minta. Mau nganterin ke hotel. Gak mau dibayar. Dia mau ngerokok. Apa rokok disana? Gak enak ya disana? Apa gimana? Perokok Indonesia enaknya lebih oke kali ya? Apa gimana sih? Gue gak ngerti. Lebih enak lah. Waktu itu aku bawa apa ya? Jadi waktu itu aku bawanya. Kan sering minta sama Amar tuh. Kelas mil atau gudang garam gitu kan. Jadi waktu itu. Bawanya ini dong. Karena sebulan waktu itu aku bawa satu kaleng apa ya namanya? Satu kaleng? Satu slop gitu? Iya. Satu slop. Kaleng gudang garam itu loh. Oh iya. Iya. Yang di echar itu loh. Klop gitu doang. Kalau turnamen. Jadi waktu itu aku bawa satu kaleng. Terus Amar keluar berapa slop kelas mil. Aku minta Amar. Kadang-kadang kemarin tukeran perokok emar ya. Untuk bayar. Bayar ojek. Iya. Bapaknya mabuk itu. Dia nawarin minuman ini. Minuman alkoal. Aku gak. Enggak. Terus dia ngasih rokok aja. Tukeran rokok di depan hotel. Oke. Bahasa dipokasinya rokok ya. Iya disana. Jadi. Nemenin. Jadi nyampe hotel. Gak langsung masuk aku. Aku nemenin dia. Melokok dulu sama minum beer. Ngabisin beer. Terus dia baru pulang. Biasanya orang ini ada lagi. Apa? Ngomongnya bahasa apa? Enggak. Dia cuma ngomong sampai hotel. Aku kasih uang. Aku bilang 300 kiat. 300 kiat. Dia bilang. Kasih uang 300 kiat. Dia gak mau. Dia. Apa. Melambai gini. Melambai gini. Terus. Dia bilang gini. Gini-gini. Oh rokok oke. Kita kasih. Udah tau kali dia ya. Orang Indonesia ini rokoknya enak. Gue minta rokok aja. Dan gak usah duit. Kata dia gitu. Iya. Terus. Apa. Dan diaranya. Sampai beberapa. Hampir tiap malam. Orang itu ada loh. Di depan. Jadi nongkrongin. Lu masuk. Iya. Aku beberapa kali. Kalau diantar dia. Empat atau lima kali gitu loh. Setiap. Sampai jam 11. Waktu itu. Karena. Nunggu update perungguan. Di sana kan internetnya kan lama ya. Bang. Kan. Kan harus nunggu up. Apalagi kan pertandingan seperti. Renang. Kan hasilnya kan malam ya kan. Hasilnya kan. Habis selesai maghrib. Terus habis itu kan. Ketik-ketik di media center. Nanti jam 9. Kan update medali kan. Baru ada. Dan update medalinya. Waktu internet di sana kan. Nggak seperti di Indonesia. Waktu ASN game. Bisa. Per minute. Per hour gitu kan. Langsung ke update gitu ya. Iya. Jadi waktu itu di sana kan. Yus. Bener-bener kita nunggu data. Di media center. Terus. Ya. Itulah nanti. Jam 9. Diinformasikan. Media center. Udah mau tutup. Gini-gini. Udah terus. Baru pulang. Dan nggak enaknya lagi. Myanmar ini kan. Setengah jam lebih lambat. Nah terus. Ini enak. Kalau di luar. Kalau liputan luar. Menurutku lebih enak. Waktu-waktu yang kayak Jepang kemarin. Yang waktunya lebih cepat. Cepat. Karena. Even di sana ada apa-apa. Kita lebih bisa ngirim. Punya spare waktu kan ke Indonesia. Benar-benar. Bandingin kalau kamu liputan ke Eropa. Yang lebih lambat. Atau apa. Itu kan harus. Menyesuaikan dengan WIB kan. Benar-benar. Dengan deadline-nya. Nah. Itulah kenapa. Misalkan liputan kayak di Jepang. Korea. Atau negara-negara yang. Atau Australia. Negara-negara yang punya jam lebih cepat. Daripada Indonesia. Lebih menyenangkan. Daripada yang lebih lambat. Iya. Soalnya gue ingat banget mas. Kalau di Eropa itu ya. Liputan Olingwan nih. Bok. Pemain belum masuk. Baru masuk lapangan. Quotnya udah ada. Mohon maaf. Gue bilang ini baru main. Iya nih. Tapi di Indonesia udah deadline. Gimana dong. Ya bohon maaf. Gimana. Masa sebelum tanding. Eh lu kalau menang gimana nih. Kira-kira. Quotnya. Kalau kalah. Gimana. Kan gak gitu. Tapi emang apalagi media cetak ya. Pasti kan ngejar-ngejar banget loh. Ya kan maksudnya lebih enak di. Yang lebih cepat kan. Benar. Kalau kamu misalkan berangkat ke Korea Open. Pasti kan lebih cepat kan. Daripada ke Denmark Open yang. Kamu tau lah. Mesti berapa jam. Iya sih benar-benar. Tapi ini nak. Di. Apa. Di. Si game Myanmar ini. Terakhir ini ya. Jadi waktu yang ingat itu. Jangan. Nungguin ini nak. Di bela sama Hayom. Habis tanding terus. Aduh makan nasi kotak. Suapan-suapan ya. Allah. Allah. Jaman dulu. Jaman dulu ya. Soalnya waktu itu. Dikadang-dikadang seperti Alan dan Susi kan. The next Alan dan Susi. Iya. Mau wawancara aja. Satu harus nunggu yang lain. Ya Allah ini. Udah mana. Sendiri. Ngeliat orang lagi sopapan. Aduh. Yang bikin ini. Lama itu loh. Jadi. Mas. Ayo mau wawancara. Bentar ya. Tunggu. Bela dulu. Waduh ini. Tambah. Iya kan jadi. Mau wawancara. Satu aja. Ya memang dapetnya dua orang. Tapi kan harus. Tapi lo harus nunggunya juga double jadinya. Iya. Betul ini. Dan waktu itu kan apa. Ya andalanya waktu itu kan masih. Sihayom. Terus itu kan. Yang. Kan yang muda-muda kan. Kayak. Mungkin yang baru-baru dulu. Itu kali ya. Yang masuk belakang saya. 2013. Iya. Waktu itu kayaknya Wisnu Yuli deh. Yang berangkat nih. Oh Wisnu Yuli. Oke. Wisnu Yuli. Terus. 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 Itu ya. Bonsana itu ya. Rijal Debi. Iya. Bonsak Bonsana ya. Kalau nggak salah. Ganda campuran sama satunya. Rijal Debi. Sapsire. Eh kok Sapsire. Siapa sih? Iya. Ganda campuran. Satunya apa ya? Ganda Putra. Anggarian. Ganda Putra. Oh iya. Anggap rata Marian Agung. Kayak gitu. Ya itulah. Iya benar-benar mana. Menunggu itu. Iya di Myanmar tuh. Kalau aku kan emang di badminton aja. Jadi nggak ngerasain tuh banyak-banyak cabur. Cuman di badminton aja udah luar biasa tuh perjuangannya. Kita turun jalannya jauh. Ya itu sih yang paling kerasa adalah. Kalau kita ketinggalan bus. Terus susah makan. Internet. Internet tuh. Benar mas begitu. Iya. 13, 21, 21, 21, 21, 23, 21, 23, selesai. Udah gitu. Kita nggak dikasih spare setelahnya gitu ya. Beneran pertandingan selesai. Mati semuanya. Astagfirullah. Ya mungkin kamu ngerasain juga misalkan bandingin. Yang waktu Asian Game Incheon yang 2014 setahun setelahnya kan beda banget kan ya. Beda banget ya. Itu luar biasa Korea tuh. Kemudian 2015 si game di mana? Singapura. Di Singapura. Beda banget kan. Beda banget. 2017 di Malaysia, di Kuala Lumpur. Beda banget kan. Tapi berkesan sih. Saking tersiksanya tuh di Myanmar gue suka berkumpul. Dan gue beli ini mas. Oleh-olehnya tuh gue beli sarung. Sarung Myanmar tuh bagus-bagus loh. Gue beli banyak sarung. Longyi. Longyi namanya. Longyi ya namanya ya. Gue beli tuh. Nggak tau gue mau bawa apa ya udah gue beli. Tapi Myanmar tuh bener-bener. Beda sih kualitasnya sama sarung-sarung di Indonesia gitu. Kalau sana bahannya menurutku lebih kasar ya. Bener-bener. Lebih kasar. Kasar. Tebelnya tuh tebel kasar gitu lah. Iya. Aku kan sempat. Aku ngasih bapak sih waktu itu sarung. Yaitu longyi itu. Ah bapak gue. Ini sarung kok. Kasar ya? Jadi bapak. Kasar jadi sama bapak gue udah direndem. Jadi dipikirnya itu adalah kayak semacam pengeras sarungnya. Kayaknya gitu. Direndem tuh loh sampai 4 kali. Masih tetep kaku. Dipikir bapak gue. Jadi sebelum dipakai. Ya dipikirnya bapak gue. Untuk dipakai seperti sarung Indonesia tuh kan harus direndem kali gitu ya. Kalau lama gitu. Ternyata direndem 4 kali tetep kaku. Dia bertahan dengan kekasarannya itu. Iya. Seru banget nih cerita-cerita ini. Selama si James. Ada lagi kan masih yang paling diingat gitu. Atau kan tadi banyaknya susah-susahnya. Tapi happy-nya apa nih? Ada nggak di Myanmar yang jadinya berkesan gitu? Happy-nya itu. Jadi waktu itu pulangnya sih. Aku yang kemarin kan terkenal dengan rubi merahnya. Red rubi. Kita tahu harga red rubi di Indonesia mahal. Aku akhirnya beli buat ibu di sana. Red rubi yang ini. Jadi waktu itu di Tiangon. Waktu mau pulang. Salah satu toko perhiasan. Beli red rubinya. Waktu itu serah 1 juta apa ya. Kalau masa. 1 juta. Pakarat gitu. Penjaganya bilang gini. Bisa bahasa Inggris di Tiangon. Anda yakin mau beli ini? Kenapa? Oh tadi Menteri Olahraga Anda baru saja menginginkan bermata ini istrinya. Tapi tidak jadi karena dia memilih yang lebih mahal. Oh oke. Jadi ibu saya oleh-oleh. Red rubi yang tadinya mau dibeli istrinya Menpora. Waktu itu Pak Roy Suryo nggak jadi. Karena dia memilih yang lebih mahal. Gue juga lihat sih ke toko-toko rubi itu. Cuman karena gue nggak ngerti nih harganya gimana nih. Dan emang bagus-bagus. Dan memang terkenal rubinya bagus-bagus kan disitu. Ya itu. Ya mulai-mulai ibu itu aja sih. Jadi left drop ya. Ibu diolah-olah rubi. Bapak diolah-olah long. Di sarung. Eh tapi sarung juga lumayan loh. Bagus. Inilah. Kan sesuatu yang khas. Kita kan mencari yang terbaik lah deh. Ya. Di Myanmar. Ya. Waktu itu aku udah cari long yang paling mahal ya. Harganya 150. Kalau dirupiahkan ya. 150 ribu. 150 ribu banding. Kalau kita tahu sarung BAS kan sampai sejutaan ya. Rampangan sampai 3 juta kan. Sarung BAS itu yang mahal itu kan. Yang jaring terus itu. Karena paling mahal 150 ribu. Ya benar-benar. Kalau gue tuh mas beli. Akhirnya tuh dibikin jadi baju. Jadi adres. Apa kayak. Fes gitu lah. Gimana sih. Jadi kayak luaran. Kayak gitu. Motifnya masuk. Masuk. Motifnya. Ya cari aja yang bagus. Kan ada motif cewek. Motif cowok kan. Kayak gitu. Gue beli. Gue beli itu aja sih. Gue sanggupnya cuman sarung. Gue mau beli rubi tuh. Karena gue gak tau harga. Gue mau mbawit kan. Kita udah menimbang-nimbang. Beli gak nih. Beli gak kita masuk tuh. Ke museumnya lah. Ke pasarnya. Pasar rubi kan ada tuh. Pasar-pasar perhiasan itu kan. Ya itu bisa beli rubi. Karena sehari makanya. Dirapel itu nah. Ya itu betul. Kuji lu adalah itu. Karena makan. Gak ngeluarin uang makan. Makan di hotel. Segunung. Untuk seharian. Ya Allah. Kayak sapi deh kita. Ini rasanya. Ini rubi ya akhirnya. Dan akhirnya jadi bisa beli sepeda. Yang hilang kurang dari setahun. Aduh sedih. Beli sepeda sama rubi itu. Ya. Misalnya apa ya waktu itu. Gak agar. Ya udah ditabung lah. Kan menaik haji katanya jadinya. Gak agar. Selamat. Selamat nevito. Oke deh Mas Diyar. Thank you banget. Terima kasih. Cerita-ceritanya. Seru banget di Myanmar. Jadi flashback. Dan mengingat masa-masa. Suram itu. Tapi jadinya. Tidak akan diceritain. Kalau sekarang. Kalau dijalanin. Astagfirullahalazim. Mas Diyar makasih. Tertutup sekarang nap. Ya nap. Kenapa mas? Negaranya sekarang lagi konflik. Tertutup lagi. Jadi mungkin. Si game disana lagi. Gak tau kapan lagi kan. Berarti udah lah ya. Kita sudah. Mengukir sejarah tuh. Pernah ke si games Myanmar. Sama inilah. Kita nunggu si games Vietnam nih kan. Kemana nih. Jadinya gimana. Tapi Vietnam kan. Tapi Vietnam kan. Maksudnya secara infrastruktur. Oh ya. Bagus disana. Lebih bagus. Lebih bagus. Benar-benar. Kan yang. Yang dapet sorotan. Kesiapan secara infrastruktur. Kan nyaman. Kemudian 2009. Laos. Negara-negara gitu loh. Iya. Benar-benar. Kan secara infrastruktur. Kesiapan ini ya. Mereka kan ya enggak. Bukan kandidat yang. Setiap tahun mencalonkan kan. Betul. Betul. Iya sih. Tapi seru sih. Gue soalnya seneng sih mas. Sebenernya ke daerah-daerah yang. Kayaknya enggak akan gue datengin. Kalau untuk jalan-jalan gitu. Iya kan. Kayaknya gue enggak akan kepikiran. Untuk jalan-jalan ke Myanmar. Tapi dengan liputan akhirnya gue. Tapi. Tapi kalau. kami penganut Buddha. Di sana. Ininya. Pagodanya. Salah satu. Rujukan untuk ini loh. Untuk. Apa. Untuk. Buddha-nya. Di sana juga cukup terkenal. Selain Kamboja dan. Thailand ya. Kalau Thailand kan. Kita pasti tahu ya. Tapi iya sih. Gue juga menjalan-jalan tuh. Ke beberapa. Yang terbesar. Apa sih namanya tuh. Pagoda ya. Yang. Mas gitu kan mereka. Iya. Di badahnya. Iya gue kesana tuh. Beberapa. Beberapa tempat. Gue datengin yang besar-besar. Untuk melihat. Melihat-lihat. Oke deh Mas Diyar. Thank you banget buat. Sharing-sharing. Oke. Next mungkin kita cari lagi nih. Apa nih yang seru-seru. Buat di throwback. Apakah kita akan mengulas makanan. Di media center Indonesia Open. Atau apa. Itu harus rame-rame nah. Iya bener. Kalau itu harus pengakuan dosa. Kalian udah ngapain aja. Di media center Indonesia. Tolong. Oke Mas Diyar. Sampai ketemu lagi ya. Teman-teman terima kasih. Yang udah menonton video ini. Dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di cerita-cerita kita berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.